Tanggal 3 sampai 5 Mei 2024, ada acara Oreo Pokemon, tempatnya di kota Casablanca. Jadi kalau untuk masuk ke sini, kita harus bayar ya, ada yang paket dengan Oreo Rp75.000, Rp100.000, dan Rp150.000. Dan kita ambil Rp100.000, jadi bisa main 2 orang. Nah ini ada 5 permainan. Permainan pertama yaitu Oreo Stacking Game. Jadi kita ngadu paling tinggi, Oreo-nya kita tumpuk-tumpuk ya. Siapa yang paling tinggi, itulah yang menang, diwaktuin dalam waktu 20 detik. Jadi kita harus paling cepat nih guys. Kalau jatuh, kita harus tambahin lagi. Nah kalau waktunya habis, Oreo-nya jatuh, nanti dihitung yang paling tinggi siapa. Nah kebetulan nih yang main anak saya nih dua-duanya nih. Sepertinya persaingannya ketat, tingginya mirip. Waktunya sudah habis, sekarang karena mirip jadi dihitung nih sama emasnya. Pemenangnya siapa nih? Pemenangnya sepertinya Cici-nya dimana. Yeay, kalau menang, dia akan dapat 3 kart. Kalau kalah 1 kart. Jadi kita harus mengumpulkan kart. Totalnya ada 16 kart ya. Jadi yang kita akan tepelkan pada bagian posternya. Nah kalau kita sudah bisa ngumpulkan 16 kartu dengan berbeda, nanti kita dapat figura. Setelah dapat figura, nanti kita akan dikasih 3 pertanyaan. Yang dimana pertanyaannya itu, kalau bisa dijawab, akan dapat souvenir. Yaitu piring Pokemon. Nah ini adalah permainan kedua. Kita harus buka 3 kartu secara vertikal, horizontal. Jadi nanti kartunya dibalik, kita harus buka. Harus sama ada 3 kartu ya. Ini lagi dijelasin sama kakaknya nih. Jadi kakaknya disini baik-baik, dijelasin satu persatu permainannya. Nah sekarang kita coba. Jadi kalau udah menang, nanti kita dapat stem itu. Kalau sudah menyelesaikan semua permainan, dapat stem. Nah itu juga dapat poster. Jadi kita akan coba lagi main. Jadi dalam setiap permainan kalau menang, kita akan dapat 3 kartu. Permainan itu total ada 5 ya. 5 x 3 harusnya 15 ya. Nah sedangkan kartu yang harus dikumpulkan 16 kan. Nah bingung juga tuh gimana caranya bisa kekumpul semua ya. Nanti harus menang terus dong dalam semua permainan. Nah ini pakai feeling harusnya nih. Jadi kita harus cari gambar yang sama secara vertikal atau horizontal. Jadi 3 gambar sama itulah pemenangnya. Nah kalau ini masih dikasih kesempatan nih. Sekali. Ya jadi dikasih kesempatan sekali. Kalau kalah ya sudah. Nah kayak ini nih Cici menang. Karena salahnya 1 x 1 sekali. Jadi dia dapat 3 kartu. Next adalah permainan ketiga. Mirip sama permainan tadi nih. Ya jadi kita buka 3 kartu. Nah terbuka sama dapat hadiah menarik. Hadiah menariknya itu kartu. Tapi ini kayaknya lebih susah. Lebaknya ya. Karena kita harus cari gambarnya yang kakaknya tunjukin tuh. Kakaknya tunjukin gambarnya itu. Jadi kita harus cari yang gambarnya itu. Secara vertikal atau horizontal. Jadi kalau kita udah ketemu gambarnya 1. Nah kayak si Cici itu kan udah ketemu tuh gambarnya sama 1. Tinggal pilih aja dia mau vertikal apa ya horizontal atau silang. Nah dia tuh udah salah satu tuh. Jadi kita harus punya feeling aja yang kuat. Ya. Mana yang ketebak. Nah ini kalau adiknya nih. Masih kecil ya. Karena umur 6. Jadi daya pikirnya juga bingung kali dia. Disuruh nebak begini. Tuh. Tuh 2 tuh udah bener. Harusnya satu lagi dia harusnya paling atas. Nah. Tapi salah tuh. Tuh. Gak selalu ya. Ngacak nih. Dikasih kesempatan tuh sekali lagi. Salah lagi. Ya kalah berarti. Tuh ternyata di sebelah situ. Nah ini adalah permainan keempat. Tower Rollet Station. Ini rada susah. Jadi kita harus puterin. Harus ketemu. Gambar yang sama. Nah kalau kalah cuma dapet 1 kartu lagi. Kalau menang dapet 3 kartu. Ini kita dua-duanya kalah. Jadi susah lah ini. Karena. Masih bener-bener tepat. Dan disini lucunya ya. Banyak orang yang belum mau pulang. Walaupun sudah menyelesaikan permainan. Karena dia mau tuker-tukeran kartu nih. Ada yang belum dapet. Dan juga ada yang baik hati. Kasih kita kartu. Banyak. Jadi kita tadi ketemu orang. Dia mungkin udah menyelesaikan. Sisa kartu 5. 6 biji. Dikasih ke kita tuh. 6 kartu. Kita ambil aja ya gak. Nah ini adalah permain terakhir. Yaitu kita harus tebak juga nih. Kita ambil kartunya dulu. Kartunya misalkan gambar apa. Nah kita harus buka. Kebetulan kita dapet kartu gambarnya Pokemon. Nah. Tadi Pokemon di paling atas sudah ketebak. Adeknya ini ngambil lagi gambarnya sama Pokemon. Jadi ya ketebak dua-duanya. Kita dapet 6 kartu. Setelah itu kita tempel-tempelkan. Dan hasilnya seperti ini nih. Kita dapet figura. Dengan mengumpulkan 16 karakter Pokemon. Pokemon. Terima kasih.